Bantahan terkait pernyataan adanya persiapan dana Capres 2024 dengan cara memacari dan menikahi wanita-wanita beda agama. Jelas tidak benar. Direktur utama PT Taspen ANS Kosasi membantah tudingan pengacara Kamarudin Simanjuntak soal dana 300 triliun rupiah untuk modal kampanye seorang calon presiden Capres pada 2024. Tak hanya itu, ANS Kosasi juga membantah soal tudingan memiliki sejumlah wanita simpanan. Atas hal ini, ia pun akan mempolisikan Kamarudin Simanjuntak soal penyebaran berita bohong. Tanggapan di rut PT Taspen ini disampaikan oleh kuasa hukumnya, Duke Ariwidagdo Duke menjelaskan, dalam pernyataan Kamarudin terdapat perbuatan pidana. Untuk itu pihaknya melaporkan pengacara keluarga Brigadir J itu dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat UUIT. Kami sebagai tim kuasa hukum atas permasalahan ini akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian sebab kami menduga ada perbuatan pidana yakni melanggar pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UUIT, kata Duke dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Dalam rilisnya, Duke membantah tudingan Kamarudin soal adanya sejumlah wanita simpanan terkait dana capres senilai 300 triliun rupiah. Duke menerangkan, kliennya memang menikah dua kali, namun telah bercerai semua. Pernikahan terakhirnya bersama dengan Rinalawi diputus cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Pak Maret tahun 2021. Ia pun membantah adanya pernikahan gaib, untuk mendapat cashback investasi. Duke juga memastikan ANS Kosasi sebagai dirut PT Taspen telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan RI dan Otoritas Jasa Keuangan OJK, termasuk audit oleh BPK RI soal pengelolaan investasi dan operasional. Disebutkan olehnya, dari hasil audit BPK tahun 2018 hingga 2021 tak ditemukan penyimpangan soal kegiatan PT Taspen. Persoalan ini bermula ketika muncul video Kamarudin Simanjuntak yang menyebut adanya dana 300 triliun rupiah yang dipersiapkan untuk modal kampanye capres. Dalam video tersebut, Kamarudin menuding dirut BUMN PT Taspen yang mengelola dana 300 triliun rupiah itu dan memiliki banyak wanita simpanan. Setiap tahun, kinerja PT Taspen khususnya pada bidang pengelolaan investasi dan operasional telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional. Serta tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha PT Taspen. Yang sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI yang mengatur mengenai pengelolaan program di PT Taspen. Sehingga tuduhan pengelolaan investasi dana Taspen sebagaimana tudingan Rekan Kamarudin itu adalah tidak benar. Kemudian yang terakhir, upaya hukum. Kami sebagai tim kuasa hukum atas permasalahan ini akan mengambil langkah-langkah hukum untuk melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian. Sebab kami menduga ada perbuatan pidana, yakni melanggar Pasal 27 E3 dan Pasal 28 E2 Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik.